Hi guys, welcome to my cozy corner jadi hari ini aku akan mencoba pertama kalinya bermain palya ya guys, sudah ada di palya.com jadi ini bukan gamenya steam ya guys jadi kalian gak akan bisa menemukan di steam karena ini stand alone game ya, jadi kalian bisa langsung ke situsnya di palya.com oke games cozy corner oke, kita akan mulai ya guys girl atau boy girl girl jadi karakter desainnya hampir menyerupai the sims tunggu ya aku hanya melihat ya oh iya kan hampir menyerupai game the sims guys wih, bisakah aku zoom gitu oke jadi cukup jelas ya ihh, bikin karakter baru ini yang bikin lama ini jadi kita gak akan bisa merubah wajah nanti mungkin bisa rambut dan pakaian namun wajah sepertinya gak akan bisa dirubah aku harus pilih pelan-pelan yuk guys hehehe sabar ya eeeem ini atau ini ini saja skin tone oh kuning oke oh ini aja ice oke kita akan pilih ini yuk voice bisa gak kalian mendengar suaranya semoga suaranya keluar yuk 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 jadi yang atas girl oke aku akan pilih ini lalu hair hair wih green oh ini primary color oke secondary color oke oh begitu kita akan pilih rambutnya dulu oke jadi pilihan ini seperti ekornya udang jadi mungkin aku akan memainkan secara singkat ya karena ini adalah game mmo begitu jadi multiplayer kita bisa bermain bersama teman-teman kita ya guys ya game ini lebih asik dimainkan rame-rame gitu loh guys wih oke rambutku seperti ini tapi gak dibelah tengah begitu mana yang harus kupilih hmm wih ini mantap kalilah oke bingung bingung lah guys hmm haruskah kita pilih ini jadi ini primary color oke ash oke hmm secondary color oke oke eyebrow ya bro harus sama dengan warna rambut aslinya ya hair dye wuh separuh oke lah kita akan pakai ini saja ya nanti itu bisa diganti ya kalau kita mau ganti kita akan ganti mask no kita akan berpetualang jangan pakai kacamata wih rock oke 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 kita akan pilih bentuk bajunya dulu baru kita pilih warnanya nanti ya aku dengar ya akan ada fitur mall untuk membeli pakaian guys jadi mungkin mungkin ya ini masih mungkin kita akan membeli pakaian nanti jadi kita akan pilih yang nggak terlalu mencolok aja ya bingung lah ya ini aja kah seperti bajunya kungfu what's up what's up oke kita akan pilih aku suka hijau guys tapi hijaunya sama merahnya bagusan merah apa yang harus kupilih oke aku akan pilih merah ya lalu celana oke aku suka aku suka celana cingkrang seperti ini entah kenapa aku lebih cocok pakai seperti ini begitu jangan 3 per 4 no 7 per 8 saja wih ini mantap kali seperti warrior begitu kita bisa pilih warna kok ya oke 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 jadi apa yang harus kupilih ya ya sudah ini sajalah jadi sepatunya nggak pilih kah ini apa makeup oke 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 tidak terlalu kentara bedanya jadi aku akan pilih ini aja finish finish look tunggu 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 setelah kita memilih rambut kita akan lihat lagi wajahnya begini lebih kelihatan kan oke lah fix yang ini saja siap sudah selesai jadi kamu nggak akan bisa merubah bentuk tubuh wajah skin tone dan eye color atau suaranya ya oke lah aku nggak akan merubah rambut mungkin nanti ya full name hmm this is villager will call you bisakah nama begini saja oh bisa lah ya sudah begini aja continue yes 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 loh wajah namanya nggak bisa loh nah ini nama aku loh guys jadi aku harus merubah bagaimana bisa pisa kah pisa pisa oke 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 apa lah hitam hitam waaah oke aku keluar dari antah berantah oke lah guys halo i'm always here to help oh my dragon apa kamu baru saja timbul muncul dari antah berantah jadi apa ini oh ini elemen aku akan gak akan memilih elemen aku akan memilih jawaban yang sesuai sifatku ya guys ya ya aku gak tau oke gak tau tapi aku senang berada disini ya ini aku yang ini aku gak tau ya kamu gak kamu mungkin gak tau tentang situasimu sendiri oh manusia yang lain juga mungkin gak tau manusia lain oh kamu bukan manusia pertama yang aku lihat di palia ini kan bukan human kah just the first i've seen oh yang pertama aku lihat itu tiba-tiba muncul di seperti giant kukun kokun ini ini loh apa sih guys yang kayak kupu-kupu sebelum menjadi larvae sebelum jadi kupu-kupu itu ya kita pelan-pelan saja ambil map ini pergilah ke kota bicaralah pada asura inkipper oke dia akan membantumu seperti dia sudah membantu yang lainnya oke asura oke aku akan aku mau menolongmu tapi aku sedang mengerjakan sesuatu sekarang dan aku tinggal sedikit lagi mengetahui jawaban yang aku cari aku lupa memperkenalkan nama ya dan alasan kenapa aku disini nama ku jina aku sedang memper researching sedang meresearch ya reruntuhan tua ini asisten ku hekla oh yang golem tadi hekla guys be sure to answer bertanyalah padanya jika kamu punya pertanyaan oke WSAD oke oke mouse oke oke jadi aku sudah setting sana sini ya jadi aku sudah set oh oh wuh halo oke kita bisa bertanya pada dia ya aku ini apa kamu siapa kamu siapa oke dia melindungi jina eh eh ketekan lah kamu akan kembali suatu saat nanti kenapa tidak sekarang oh bye-bye oke ya sudah bye-bye ya jadi petanya dimana guys map mapnya p ini kah ini apa oh email dari singularity 6 nya oke oh ini apa oh ini friend understood oke 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 jadi tadi apa ya p ini oh inilah mapnya no map available gini find asura in k5 oke pin kita bisa pin oke community belum bisa relationship oke bisa relationship si wih accomplishment nya banyak oke lah kita akan pelan-pelan yuk guys kalau nggak akan pusing nanti ini apa oke wih oke lah apalah itu tulisan climb walk, run, or jump wih oh gitu oh ada seperti Genshin ada ininya ada stamina waktu memenjat begitu oke lah luar biasa luar biasa luar biasa oke jadi mohon maaf kalau sedikit lagi komputer ku gak kuat guys laptopnya yuk ini masih untung-untung bisa jalan mohon maaf ya ya jadi kalian dukung lah aku jangan lupa like dan subscribe ya dan juga nontonin videoku begitu loh guys jadi aku bisa memberikan yang terbaik untuk kalian siapa ini yuk sopofi halo aku gak tahu harus kemana jadi mapnya belum bisa ditekan kah oh ini dia map mapnya udah keluar jadi aku harus ke luisa siapa siapa tadi yuk asura inilah drop waypoint oke jadi aku sudah klik disitu akan dia muncul oke muncul di atas ini ya jadi di atas itu atas itu ada gambar bisa digeser-geser itu guys oke ini faru jadi kalau loading oh daerah baru dia akan lag hehehe haruskah aku kesana kepala angka satu itu di dalam sini kah oh asura we are you jadi seperti bermain the sim dan ragnarok begitu ya guys mungkinkah kamu di sini oke lah lagi ya ini dia ini dia yasura halo selamat datang di Q5 aku yakin pasti banyak yang harus dicerna ya aku asura pemilik penginapan gak ada kamar di sini saat ini tapi kita punya tempat di North East ya di sana kamu bisa membuat sebuah tenda bagaimana kamu mau oh ya mau lah lebih enak membuat tenda oke aku senang aku senang punya tempat untuk tinggal oke untuk membangun tenda kamu butuh material oke aku punya X untukmu oke untuk membangun tenda kamu butuh material oke aku punya X untukmu oke oke North East oke lah oke oke jadi kita ke North East ya sudah ditandai di peta katanya wah gak sopan kali lah loncat kesitu kita lihat peta dulu hmm hmm hodari jadi North East itu dimana ya hmm hmm dimana Eloisa Eloisa dimana sih hmm housing plot ini kah oh ini oke 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 aku harus tandai gitu kalau enggak aku akan tersesat buta peta aku guys meskipun ada peta ya aku enggak akan sampai ke tempat tujuan hahaha oke lah memalukan memang tapi bagaimana lagi memang begitu jadi kita akan langsung kesana gak gak usah ngomong-ngomong sama yang lain dulu ya guys karena eh Nayo nanti pasti akan ke orang itu kalau kita kesana kemari kita gak akan selesai ya di sebelah sana loh naik ini loh sepertinya naik atas ini hey 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 oh bisa sprinting oke lah dari tadi tau gitu sprinting jadi gak ada stamina untuk sprinting ya oke lah wah aku udah datang ini kah tempatnya wah bagus sekali jadi jadi cuma-cuma diberikan kita gitu oke itu sepertinya ya hudari hah 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 wih mantap kali lah om hai jadi apakah disini ada sistem marriage pernikahan begitu hah hah oh dari oke ada banyak sampah ya oh dari Pavel dari Pavel Minding ya apa yang bisa kulakukan untukmu Asura mengirimku untuk mengambil pickaxe wih tenagamu ini ototmu ya apa aku di tempat yang benar atau hi i'm yin ini hi i'm ying ying ha nama yang 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 menarik kurasa Asura yang mengirimmu ya iya jadi ada banyak mud disini lumpur tumpur pakailah ini kamu kelihatannya kamu sudah di beri ax ya jadi ambil pickaxe ini oke bersihkan tempat ini dulu ya mining mining itu melelahkan ya jadi bawalah ini anakku bilang kamu harus makan yang sehat supaya kamu kuat o r oke tool wheel oke 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 jadi apakah aku menutupi tulisannya guys semoga enggak ya bisa aku pindah ini gak bisa oke oke f gutter items oke understood jadi kita akan mau masang bigaxe karena kita harus membersihkan batu wah bah cuh jadi mana yang bisa dipukul mana yang enggak bisa gak bisa guys gak bisa guys mushroom kok malah ambil mushroom jadi aku harus membersihkan itu ya tapi kok enggak bisa di ini kah oh inilah wah loot kok enggak hancur oke wah 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 eh oke harusnya hancur seperti ini kenapa itu tadi enggak hancur udah jam 9 malam oke jadi tadi kenapa enggak bisa yuk ini harus pakai X kah bentar sebentar oh iya jadi tadi aku harus mengangkat telepon sorry yuk guys action bar nya full oke 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 hmm oke 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 lah ini tak Earnor ayo wow 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 mountain moral itu mushroom loot okelah jadi apakah disini bisa pingsan kalau capek wow jadi sepertinya ini harus di wah gini nah begitu aku hancurkan saja sudah berantakan kok oke iphone oke 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 jadi bagaimana caranya storage solution lokok buai select workbench from action bar oke oke oh baiklah q dan e untuk rotate oke oke canceled x oke ini yang harus kita letakkan yuk sepertinya wih oh kita harus letakkan disini kah oke 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 dimana kita harus letakkan ini uh rotate nya setiap inci begitu bagus sekali oke sini saja yuk wah oke lah craft item jadi kita tugas kita yang ini yuk guys sebelah sana kanan di bawah peta oh kok peta di bawah eh petunjuk waktu ya storage solution craft a wooden storage chest lalu place oke wooden storage chest ini kita bisa bikin wah disposable ngek 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 bedog 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 Oke kita akan letakkan di sebelahnya saja something is in the way Oke jadi reno untuk apa Oke kita akan kraften ya storage bin yang tadi kita butuh sabut plant fiber Oke kita akan memotong kayu ini memang harus di hancurkan semua kelihatannya sudah setengah 12 malam Oke jangan berhenti kalau nggak bersih ya jadi enggak ada stamina ya sepertinya iyalah ini MMO kalau multiplayer tiba-tiba kita capek teman kita Bagaimana nanti Oke uwa 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 oke sedikit lagi uuh jadi pohon besar ini enggak akan aku buang guys supaya ada pohon di rumah kita yuk enggak ada pohonnya sama sekali ya panas oke 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 kita akan buang yang di tengah-tengah saja hancurkan juga oke kita akan bangun tenda dimana yuk di ujung sini saja uwa 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 ambil oke ambil uwa 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 oke wih besar walah mampai ya cukup tunggu-tunggu oke tunggu maju dikit sini dikit oke kita akan hancurkan ini dulu tekan X oke jadi gak cukup guys 3 chopper oke 30 trees apa sudah sebanyak itu iya kah iya oke oke jadi harusnya sudah cukup maju dikit sebelah sini dikit oh gak keliatan loh bisa kah nempel disana oh bisa lah guys nah begitu lalu talk to awney when he visits your plot bisa gak aku tidur aku mau tidur dulu ini apa bisa sebesar ini oke oke jadi number one ini apa ya apalah ini gak tau itu apa aku masukkan sini saja dekor dekor ini mushroom moral flint stone ancient thing oke aku harus tanya ke siapa ancient thing oke jadi ada siapa ini kamu lo datang jam 1 pagi jam 2 pagi halo oh bagus yang belum pergi pergi kemana mama aku di Layla bilang ada orang manusia baru di kota ini dan disinilah kamu aku lari langsung kemari dia ingin kamu menerima hadiah ini selamat datang di K-5 I wanted you to have your mail aku mau kamu menerima suratmu aku aku yang mengirim semua kiriman disini jadi ini bapaknya agen pengiriman begitu dua kali setiap harinya baik itu hujan maupun panas jam 6 pagi dan jam 6 sore oke jadi aku rasa pekerjaanku akan menyenangkan kamu suka dapet surat iya aku sangat suka dapet mail bagus kamu akan senang dengan apa yang aku punya untuk biarlah deliverimu wow what that dragonfly where p begini kah can sorry check your mail oh interact with mailbox oke lah guys disini loh open mailbox oh ini halo ying aku diberitahu oleh jina bahwa kamu tiba-tiba muncul begitu saja ini kabar yang mengembirakan selamat selamat hari jadi manusia baru manusia lain memanggilku enak aku akan membagikan kepadamu tentang memancing ambil rod ini carilah aku aku akan berada di for the next few millennia berada di pierre pierre ini pelabuhan begitu ya sudah pagi oke lalu yang dari ini hasian city hall ingin aku mengirimkan surat ini kamu akan mendapatkan bow panah ya dan juga arrow aku bisa mengajarimu carilah aku di kilimah village hasian oke bu resepi oke jadi semua sudah dibaca mark esrit ini sudah dibaca oke lalu tempatnya besar sekali kamu bisa mendapatkan barang yang berguna yang menakjubkan di dalam tanah papaku menemukan copper arrowhead tapi yang kutemukan selalu batu aku punya artifact ini loh oh untuk apa itu gak tahu aku rasa jina mungkin tahu ya oke oh iya jina ya betul betul aku bawa hadiah untukmu juga apalah sabuk oke aku harus pergi oke nanti aku akan ajarkan kamu bagaimana cara memakainya oke kamu lapar kan bicaralah pada ayah kubadru untuk belajar tentang bagaimana menumbuhkan makanan dan red res yang yang bekerja di in penginapan untuk memasak tapi semua orang menunggumu oke let's talk tomorrow kenapa kamu error begitu jadi dia terbang oke jadi tujuanku leave your housing plot disana ya guys itu aku harus bertemu dengan orang orang ya guys jadi aku akan berhenti sampai disini dulu karena kita sudah bermain satu jam hampir satu jam dan mohon maaf aku harus menjemput anak-anak begitu ya guys jadi aku akan melanjutkan ini di lain kesempatan terima kasih sudah berada disini bergabung bersamaku hari ini untuk memainkan palia pelia orang bilang cara membacanya pelia guys jadi semoga hari kalian menyenangkan see you again in next episode bye bye sub indo by broth3rmax